Kurang dari sepekan, angka kasus positif COVID-19 di Banjarmasin naik drastis, hingga Kamis 15 Juli 2021 menyentuh 434 orang. Broketnya kasus akibat turunnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker saat di luar rumah. Warga dihimbau, ketat menerapkan protokol kesehatan jika tidak ingin PPKM darurat diperlakukan di Banjarmasin. Kesadaran warga Banjarmasin untuk melaksanakan protokol kesehatan ketat, khususnya penggunaan masker saat di luar rumah, turun drastis. Kondisi itu berdampak pada naiknya angka kasus positif COVID-19 di daerah ini. Data Dinas Kesehatan Kota kurang dari sepekan terakhir warga terpapar virus corona mencapai 434 orang. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahlir Yadi, masyarakat harus patuh tanpa alasan apapun untuk menggunakan masker. Karena jadi perisai utama menangkal COVID-19 yang masuk melalui cairan droplet. Karena COVID-19 itu menularnya melalui droplet. Droplet itu ketika orang bersin, ketika orang batuk, disitulah sumber awal penularan COVID-19. Ketika orang bermasker, dia penderita COVID-19 tapi dia bermasker dan kita bermasker, maka 95 persen kita sudah bisa melindungi diri kita. Persoalannya kenapa naik? Karena turunnya kedisiplinan kita terhadap ketaatan protokol kesehatan itu. Dimana-mana kita masih melihat banyak sekali orang yang menganggap sepele tentang masker. Jadi penanganan COVID itu pada hakikatnya simpel, sederhana, apabila kita disiplin dengan protokol kesehatan. Meski tidak menerapkan PPKM darurat seperti Pulau Jawa dan Bali, namun aturan itu bisa saja berlaku di Banjarmasin, apabila kasus baru terus bertambah banyak hingga menjadi zona merah. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!